Sin Yeun, Rieu Un, Kang Hun, dan Jung Gun Jo beradu akting lewat drama Korea terbaru bertajuk Romantic Guest House. Dengan mengusung genre romantis dan berlatar kisah era kerajaan, drama Romantic Guest House akan memperlihatkan pertemuan Sin Yeun dengan ketiga penghuni asrama tampan. Romantic Guest House akan terdiri dari 16 episode, tayang setiap Senin dan Selasa di SBS, bahkan untuk menggoda para penggemar drakor, SBS telah meluncurkan teaser spesial pertamanya. Sebelum menyaksikan drama romantis sejarah yang satu ini, ada baiknya untuk menyimak sinopsisnya terlebih dahulu. Drama Romantic Guest House atau Flower Scholar Love Story menceritakan kisah romantis antara pemilik asrama dengan tamu yang merupakan para cendikiawan. Sin Yeun yang berperan sebagai Yun dan Oh adalah seorang putri bungsu yang mendapatkan banyak cinta, namun kehidupannya berubah 180 derajat hingga membuatnya harus mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga dengan menjaga asrama Ihwa Won. Suatu hari, hadir tiga orang cendikiawan di asrama Ihwa Won yang akan mengikuti ujian menjadi pejabat kehanyang. Mereka adalah Kang San yang diperankan Ryo Un, Kim Si Yeol yang diperankan Kang Hun, dan Jung Yo Ha diperankan oleh Jung Gun Jo. Namun bukannya belajar, para penghuni asrama justru berkumpul secara rahasia untuk menemukan Lee Seol yang menghilang 13 tahun lalu, mereka akan mencari penyebab hilangnya Lee Seol dan berharap dapat menemukannya. Kang San memancarkan aura dingin namun hatinya begitu hangat, dia terbiasa sendiri dan mulai membuka hatinya ketika bertemu dengan Yun dan Oh serta cendikiawan lainnya. Lalu ada Kim Si Yeol yang ramah, pemberani, dan tidak tahan dengan ketidakadilan. Kemudian Jung Yo Ha adalah keturunan bangsawan yang memiliki kepribadian lembut, meski dibesarkan di lingkungan keluarga yang dingin, namun Jung Yo Ha sangat peduli dengan perasaan orang lain dan berusaha mendapatkan pengakuan. Menariknya adalah teaser spesial drama ini bahkan diputar perdana di acara SBS Drama Award 2022, di mana dalam kesempatan itu Sin Ye Un dan Rye Eun juga hadir. Adegan berikutnya menunjukkan ketika Yun dan Oh berpikir kembali ke masa lalu, di situ ia merenungkan sebuah pertanyaan, aku ingin tahu apakah anak itu baik-baik saja. Dia ingat saat muda bertemu dengan seorang teman baru dan bertanya kepada mereka, siapa kamu? Anak laki-laki itu menjawab, saya akan memberitahu Anda ketika saya melihat Anda lain kali. Namun, di waktu berikutnya akibat peristiwa tragis dan misterius, maka anak laki-laki itu tak kunjung ditemuinya. Drama romantik Gas House dikerjakan oleh sutradara Kim Jung Min, yang sebelumnya telah menggarap proyek drama Hero, Grand Prince, Royal Secret Agent, dan masih banyak lagi. Biaya produksi drama ini juga cukup fantastis, sebesar 13 miliar won atau setara 161,6 miliar rupiah, digarap oleh rumah produksi Studio S, Pan Entertainment, dan Apollo Pictures. Romantik Gas House juga menjadi comeback drama Sin Yeun usai sukses membintangi drama Revenge of Others dan The Glory. Sementara itu, drama Romantik Gas House dijadwalkan tayang pada bulan Maret tahun 2023 mendatang.